Petualang Asmara, Jilid 45. Setelah Giyokeng menambah pedangnya dengan sabuk sutera merah muda, dan kedua orang muda itu melakukan pengeroyokan dengan mengerahkan seluruh ilmu kepandayan dan tenaga mereka, lambat laun kakek itu merasa terdesak juga. 100 jurus telah lewat dan sama sekali Tian Ong Lomo tidak mampu menjatuhkan seorang pun di antara dua orang pengeroyoknya yang masih muda. Napasnya mulai memburu dan biarpun merasa amat penasaran, dia harus mengakui bahwa jika pertempuran itu dilanjutkannya juga, akhirnya dia akan terancam bahaya maut. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan pekek dasyat sekali, senjata rantainya menyambar ke depan menjadi sinar memanjang. Dua orang muda itu terkejut dan cepat menangkis. Teranggak, keringgak. Tetapi tangan kiri kakek itu mendorong ke depan dan angin dasyat langsung menyerang kedua orang lawannya. Ternyata Tian Ong Lomo telah menggunakan pukulan jarak jauh yang mengandung tenaga Sinkang sekuat-kuatnya. Kiranya inilah serangan terakhir kakek itu yang sudah menguras habis ilmu kepandayannya. Bu Uut, Gio Keng dan Bu Kong makin kaget, secepatnya mereka melempar diri ke belakang dan bergulingan untuk menghindarkan diri dari serangan dasyat itu. Ketika keduanya sudah meloncat bangun, ternyata lawan mereka telah lenyap dari situ. Kiranya Tian Ong Lomo yang melihat serangan terakhir tadi tidak berhasil, lalu segera melarikan diri dengan cepat sekali. Berhenti Bu Kong menghardik, membuat kelima orang bekas anggota KWI Engpang yang mencoba untuk melarikan diri itu tiba-tiba berhenti dan membalikan tubuh dengan muka pucat. Kesini kalian Bu Kong membentak lagi dan bagaikan lima ekor anjing yang ketakutan, lima orang itu menghampiri Bu Kong, kemudian segera menjatuhkan diri berlutut di depan pemuda itu. Ampun! Kongcu mereka mengeluh ketakutan. Bu Kong tersenyum mengejek, di mana pusaka-pusaka itu bentaknya. Di, di dalam, Kongcu. Hayo kalian ambil dan keluarkan semua. Seperti di komando lima orang itu tergesa-gesa lari memasuki goa dan tak lama kemudian mereka keluar sambil membawa sebuah buntalan besar. Bu Kong menerima buntalan itu, memeriksa isinya. Ternyata masih lengkap. Dua buah pusaka, yaitu sebatang pedang dan sebuah hiolo, tempat abu hio, dari siau limpai, dan banyak barang perhiasan emas permata yang mahal, juga potongan emas dan perak. Tiba-tiba pemuda itu menggerakkan tangan kanannya, tampak sinar berkilat menyambar lima kali dan, tubuh lima orang itu tergelimpang roboh dengan leher hampir putus. Tubuh mereka berkelojotan sebentar dan tewas seketika. Ah, mengapa kau membunuh mereka Gio Keng bergidik ngeri? Dia adalah seorang pendekar wanita muda yang sudah biasa menyaksikan pembunuhan, akan tetapi hal itu terjadi dalam pertempuran. Belum pernah dia menyaksikan pembunuhan yang dilakukan dengan tangan dingin sehingga mengerikan hatinya. Mereka adalah orang-orang jahat, sementara itu aku sudah bersumpah untuk menentang orang-orang jahat, bukan? Moi-moi, Bukong berkata melihat kekasihnya mengerutkan alisnya, jika sekarang tidak dibunuh, tentu mereka itu akan mendatangkan keributan saja di kemudian hari, dan dengan membunuh mereka berarti kita telah membebaskan rakyat dari ancaman kejahatan mereka, bukan? Gio Keng mengangguk-angguk. Ucapan pemuda itu tidak dapat dibantah, maka dengan menarik napas panjang dibenarkannya ucapan itu dengan anggukan kepala, mengambil kesimpulan bahwa hatinya sendirilah yang lemah. Dari tempat itu, kedua orang muda ini lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Siaulim Si untuk mengembalikan dua buah benda pusaka Siaulimpai yang dicuri oleh Bukong kurang lebih enam tahun yang lalu. Di sepanjang perjalanan, kedua orang muda muri ini tampak rukun sekali, penuh kasih sayang, penuh kegembiraan sehingga seperti sepasang pengantin baru saja. Tetapi Gio Keng tetap bersikeras tidak memperbolahkan kekasihnya menjamahnya, dan dengan hati kecewa sekali Bukong terpaksa menahan nafsunya, tidak berani dia merayu kekasihnya sebelum mereka menikah karena dia maklum betapa kerasnya hati darah itu sehingga besar kemungkinan cinta kasih darah itu akan berubah menjadi kebencian hebat kalau dia melanggar janji dan larangan. Betapapun juga, hatinya sudah merasa puas dan lega bila menyaksikan sikap Gio Keng yang mencintanya, cinta yang juga bersifat keras seperti watak darah itu, cinta yang akan dibelanya dengan nyawa. Kita tinggalkan dahulu Gio Keng dan Bukong yang melakukan perjalanan menuju ke Siau Lim situ, dan marilah kita kembali mengikuti perjalanan Yap Kun Liong dan Pet Hang Ing, Nikou Muda itu. Seperti diceritakan di bagian depan, Kun Liong dan Hang Ing yang terpaksa menentang kehendak pangeran Hon Wiong, sekarang dicap sebagai pemberontak dan orang-orang buruhan. Gambar mereka ditempel di mana-mana sehingga mereka terpaksa melakukan perjalanan dengan sembunyi-sembunyi, melalui jalan-jalan sungi, keluar masuk hutan dan naik turun gunung dalam perjalanan yang amat sukar. Karena dia bertekad menolong Hang Ing agar tidak sampai tertangkap oleh orang-orang yang menghendaki supaya darah itu menjadi istri pangeran Hon Wiong, maka Kun Liong mengajak Nikou Muda itu menuju ke timur, ke arah Teluk Pohai. Dahulu pada waktu dia membantu supeknya, pendekar sakti Chia Keng Hong, dan menyusul So Li Hwa ke Pulau Ular, dia lewat hutan di dekat pantai Pohai yang sunyi dan melihat sebuah kuil di sana. Kuil Kuan Im Lio. Kuil itulah yang kini menjadi tujuan perjalanan mereka. Hang Ing harus bersembunyi dan menjadi nikou di sebuah kuil yang sunyi, baru akan selamat darah itu. Mereka melakukan perjalanan di sepanjang tepi sungai Wong Ho. Sebetulnya, kalau saja mereka bukan menjadi orang-orang buruan pemerintah, perjalanan itu akan lebih mudah dilakukan dengan menggunakan perahu mengikuti aliran air sungai. Akan tetapi mereka tidak berani mengambil jalan air, dan terus menyusuri pinggir sungai sambil bersembunyi-sembunyi, memilih bagian-bagian yang sunyi. Pada suatu pagi mereka beristirahat di tepi sungai yang merupakan hutan sunyi senyap. Semalam suntuk mereka melakukan perjalanan karena mereka sedang melewati daerah ramai. Dan pagi hari ini, setelah sampai di hutan yang sepi, mereka duduk beristirahat di bawah pohon. Hang Ing memanggang daging ikan yang mereka tangkap di sungai, kemudian mereka berdua makan daging ikan panggang dan minum air dari sumber air yang cukup jernih. Sambil duduk bersandar pada batang pohon, memberi kesempatan kepada tubuh yang lelah untuk beristirahat, Hang Ing berkata, Kun Leong, kau tentu lelah sekali. Kun Leong duduk di atas rumput dan bersandar pada sebongkah batu besar. Dia menoleh dan memandang wajah Mikau muda yang manis itu, lalu tersenyum. Tidak lebih lelah daripadamu, Hang Ing. Engkau lain lagi dengan aku, Kun Leong. Aku memang harus pergi untuk mencari tempat persembunyian. Akan tetapi engkau melakukan semua ini demi aku. Hem, Kun Leong tidak menjawab dan kini dia menundukkan kepalanya. Kenapa, Kun Leong? Kenapa kau melakukan semua jerih payah ini untukku? Kun Leong mengangkat mukanya. Hang Ing, entah sudah berapa kali kau menanyakan hal ini kepada aku. Kenapa? Kenapa aku melakukan semua ini? Semua ku lakukan tentu saja karena engkau adalah seorang sahabatku yang baik. Bukan? Andai kata tidak demikian sekalipun, andai kata engkau adalah orang lain dan bukan sahabat baikku, tentu akan ku lakukan juga. Menolong orang yang memerlukan pertolongan merupakan perbuatan yang lumrah dan sudah semestinya, bukan? Karena engkau seorang yang berbudi mulia, Kun Leong. Hem, hening sejenak. Kemudian terdengar lagi suara Hang Ing dan betapa heran rasa hati Kun Leong mendengar suara yang sumbang dan berada kecewa itu, jadi engkau menolongku bukan karena akulah orang itu. Karena tidak mengerti, Kun Leong mengangkat muka memandang. Apa maksudmu? Hang Ing menjadi merah mukanya dan menggelengkan kepalanya. Sudahlah, aku hanya hendak menagih janjimu tempoh hari bahwa engkau akan menceritakan riwayat hidupmu. Aku ingin sekali mengetahui sesudah mendengar bahwa pendekar sakti Chia Keng Hang adalah supekmu. Ceritakanlah, Kun Leong. Apa yang patut ku ceritakan? Riwayatku sangat buruk, lebih buruk daripada riwayatmu. Hang Ing, aku sudah pergi meninggalkan rumahku sejak aku berusia 10 tahun. Aku merantau dan setelah aku pulang, ternyata ayah bundaku sudah tidak berada di rumah kami. Dia menceritakan dengan singkat pengalaman hidupnya ketika dia meninggalkan rumah sampai dia menjadi murid Kun Watosu selama 5 tahun kemudian menjadi murid Tiong Pekos yang selama 5 tahun pula. Ayuh, kiranya engkau murid 2 orang kakek sakti itu. Pantas kau hebat sekali. Dan kemana perginya ayah bundamu itu Hang Ing yang mendengarkan penuh kekaguman itu bertanya. Kun Leong menarik napas panjang dan menunduk. Mereka telah tewas. Hei ii ii ii. Mereka tewas terbunuh oleh 5 orang datuk sesat Kun Leong lalu menuturkan betapa kematian ayah bundanya itu diaketawi dari Chia Keng Hang. Aku meninggalkan rumah ketika berusia 10 tahun dan tidak pernah berjumpa lagi dengan ayah ibuku. Mereka terbunuh oleh 5 datuk itu. Hang Ing merasa terhadu sekali saat melihat Kun Leong menggunakan punggung tangan mengusap 2 butir air matanya. Keparat mereka. Kau harus balas mereka, Kun Leong. Biar ku bantu engkau. Mari kita cari mereka. Kun Leong mengangkat mukanya, memandang dan mencoba tersenyum. Mereka berlima kini sudah tewas. Hang Ing. 5 orang pembunuh orang tuaku sudah tewas semua dan sekarang aku hanya ingin sekali menemukan adikku yang tak pernah kulihat semenjak dia lahir. Adikmu. Kun Leong mengangguk. Ketika aku pergi, ibu melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Yap Pin Hong. Ketika ayah dan ibu terbunuh, adikku itu berhasil diselamatkan oleh seorang pelayan, dibawa pergi entah kemana. Sebab itu, setelah engkau mendapat tempat yang aman, aku akan pergi mencari adikku itu, Hang Ing. Darah itu mengangguk-anggukan kepalanya yang gundul. Kasihan sekali kau, Kun Leong. Memang engkau harus mencari adikmu itu. Akan tetapi setelah sekarang engkau menjadi orang buruan karena aku, bagaimana engkau bisa melakukan perjalanan secara leluasa? Engkau akan ditangkap. Tidak. Hang Ing. Aku sudah memikirkan hal itu dan sudah memperoleh jalan terbaik. Aku akan minta bantuan supek Chia Keng Hang yang memiliki hubungan baik sekali dengan para pejabat tinggi di Kota Raja dan dengan bantuannya tentu aku akan dapat dibebaskan dan tidak menjadi orang buruan lagi. Juga aku akan memintakan pengampunan bagimu. Selain itu, aku akan menanyakan tentang pusaka-pusaka milik Xiao Lim Pai yang dahulu dicuri oleh pihak KWI Eng Pang, apakah pusaka itu sudah dikembalikan? Kau tidak usah repot-repot memikirkan nasibku, Kun Leong. Aku sudah akan merasa lega dan gembira sekali kalau kau dapat terbebas dari himpitan ini yang menimpa dirimu akibat kau membela aku. Marilah kita lupakan kepahitan yang kita hadapi. Hang Ing kita berdua maklum bahwa kita tidak mempunyai kesalahan dan semua ini adalah gara-gara pangeran Hongi Ong yang tidak tahu diri. Sekarang aku ingin sekali mendengar riwayatmu. Hang Ing, siapakah keluargamu? Dan bagaimana engkau bisa menjadi murid Gobi Sien Kou yang liai dan galak itu? Niko muda itu menghelana pasam lil mengerutkan alisnya. Kun Leong memandang wajahnya dan pemuda itu kini diam-diam merasa makin kagum dan juga heran kepada diri sendiri. Mengapa setiap kali memandang wajah darah gundul ini hatinya merasa seperti dicengkeram sesuatu yang amat kuat, yang membuat dia merasa terharu sekali dan ingin mencucurkan air mata. Aku sudah tidak ingat lagi, Kun Leong. Pada waktu itu aku baru berusia lima tahun dan seingatku, di sampingku hanya ada ibuku yang cantik dan gagah perkasa. Kami berdua berada di tanah pegunungan, kalau tidak salah dugaanku di Tibet. Entah apa yang terjadi, aku sendiri tidak tahu sama sekali. Tiba-tiba ibu dikeroyok oleh banyak pendekta berjumah merah, pendekta-pendekta lama. Ibu menggendongku sambil melawan mati-matian, lalu ibu berhasil melarikan diri akan tetapi terluka parah. Sesudah bertahan sampai belasan hari dan berada jauh sekali dari Tibet, ibu roboh dan meninggal dunia. Hampir saja Kun Leong merangkul dan memeluk tubuh yang berguncang-guncang karena tangisnya itu. Hang Ing menangis terisak-isak. Memang, siapa yang takkan menangis bila membeliangkan pengalamannya pada saat itu. Ibunya menggelepak dengan muka pucat, dan dia, seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa, hanya menangis dan memanggil-manggil nama ibunya. Ah, kasihan engkau, Hang Ing sudahlah, lupakan yang sudah dan jangan teruskan ceritamu. Kun Leong menghibur. Hang Ing menyusuti air matanya dengan ujung lengan baju. Aku hendak menceritakan semuanya kepadamu, Kun Leong. Pada saat aku menangis menghadapi ibu yang sudah dalam sekarat, mendadak muncul Gobi Sien Kou dan Lau Kim In, Subo dan Suci Ku itu. Gobi Sien Kou berusaha menolong ibuku, namun sia-sia belaka dan dengan napas yang terputus-putus ibu hanya bisa bercerita kepada Gobi Sien Kou sebelum menghembuskan napas terakhir. Begitulah, aku lalu dibawa pergi oleh Subo dan Suci. Apakah Gobi Sien Kou tidak menceritakan kepadamu tentang nama ibu dan ayahmu? Tidak pernah. Subo tak pernah mau mengaku, dan kalau aku bertanya, dia hanya bilang bahwa sekarang Subo yang menjadi pengganti ayah bundaku. Aku tak pernah mengenal ayahku, dan tidak tahu pula mengapa ibu dikeroyok oleh para pendekta lama. SSS TT tiba-tiba saja tubuh Kun Leong mencelat ke belakang. Dia menyusup ke dalam semak-semak, ialu meloncat ke atas pohon tinggi, matanya memandang ke kanan-kiri mencari-cari. Kemudian dia melayang turun lagi ke depan Hang Ing yang sudah meloncat berdiri dan memandangnya dengan heran. Ada apakah? Kun Leong tanyanya, kagum menyaksikan gerakan Kun Leong yang ringan seperti burung terbang tadi. Kun Leong mengerutkan alisnya. Entahlah, aku tadi seperti mendengar ada suara orang menarik napas panjang dan terdengar pula suara kaki menginjak daun kering. Akan tetapi ku cari kemana-mana tidak ada bayangan seorang pun manusia. Ahaha, agaknya suara binatang kecil di semak-semak, kata Hang Ing yang duduk kembali. Kun Leong juga duduk di depannya. Hang Ing, riwayat kita sama-sama menyedihkan. Kita berdua adalah orang-orang muda yang menderita sengsara sejak kecil. Menang begitulah agaknya, Kun Leong. Hingga kini aku tidak pernah tahu apa itu yang disebut bahagia. Tahukah engkau Kun Leong? Apakah bahagia itu? Kun Leong merenung, sepasang matanya memandang jauh, alisnya berkerut, dan kepala gundurnya mengkilap tertimpa matahari pagi, kemudian terdengar dia berkata lirih, seperti kepada dirinya. Bahagia? Apakah itu bahagia? Adakah keadaan yang disebut bahagia? Ataukah itu hanyalah merupakan sebutan saja, merupakan bentukan hayal yang timbul karena keinginan manusia terlepas dari kesengsaraan? Siapakah yang membayangkan bahwa ada keadaan bahagia di dalam hidup? Tentu hanya orang-orang yang sengsara. Orang-orang yang sengsara dan menderita menciptakan hayalan yang berlawanan dan berlainan daripada keadaan hidupnya sendiri, menciptakan hayalan keadaan hidup yang sebaliknya dan yang disebutnya bahagia. Maka hanya orang-orang yang sengsara saja, yang merasa bahwa dia tidak bahagia, yang merindukan kebahagiaan. Orang yang tidak merasa menderita sengsara, apakah dia merasa adanya bahagia itu? Tentu tidak, karena sekali dia bahagia, itu bukanlah kebahagiaan lagi namanya. Kebahagiaan yang dirasakan sebenarnya hanyalah kesenangan dan sekali kesenangan dirasakan, maka kesenangan akan membuatnya menjadi pecandu dan setiap kali dia akan selalu mengejar kesenangan serupa untuk diulang kembali. Hang-ing memandang dengan matlah terbelalak. Tak disangkanya pemuda gundul ini dapat berbicara seperti itu. Kata-katanya biasa saja, akan tetapi intisarinya meresap ke dalam sanubarinya, membuat dia seolah-olah dibangunkan dari mimpi dan melihat kenyataan. Kalau begitu, apakah bahagia itu? Kun Liong tanyanya lirih seolah-olah dalam hatinya ada tersembunyi rasa hormat terhadap pemuda itu. Entahlah, mungkin itu hanya sebutan saja dan sebutan atau nama sebuah keadaan atau benda bukanlah si keadaan atau si benda itu sendiri. Kalau sudah dapat dituturkan atau digambarkan, itu jelas bukanlah kebahagiaan namanya, tetapi kesenangan. Kebahagiaan bukanlah benda mati, bukankah keadaan yang mati dan tidak berubah lagi, karena itu tak mungkin digambarkan, tidak mungkin dicari dan dikejar. Maka dari itu, kiranya tidak akan meleset jauh apabila ku katakan bahwa kebahagiaan hanya akan menjenguk iseh hati mereka yang tidak membutuhkan kebahagiaan. Hang Ing melongot, tiba-tiba merangkap kedua tangannya sambil berkata penuh hikmat, Omi Tohut. Kun Liong baru sadar dan dia seperti ditarik kembali ke dunia lama. Hei, apa-apaan kau ini, seperti seorang nikau tulen saja, pakai Omi Tohut segala? Hang Ing menurunkan kedua tangannya, masih memandang kepada pemuda itu dengan metel, terbelalak dan agaknya dia pun baru saja sadar akan keadaan tadi yang berbeda dengan biasanya. Ahaha, Kun Liong, ketika kau bicara tadi, kau menjadi lain. Wajahmu penuh wibawa, namun penuh kehalusan, membuat aku menjadi hormat dan takut. Kau, kau aneh sekali. Dari mana kau mendapat semua pelajaran tentang hidup itu? Pelajaran yang begitu terbuka dan aneh, namun yang mau tidak mau harus kuakui kebenarannya itu? Sejenak Kun Liong tak mampu menjawab, kemudian katanya ragu-ragu, entahlah, Hang Ing mungkin juga dari kitab, tetapi entah kitab apa yang pernah menyebutkan semua itu tentang bahagia. Terlalu banyak aku membaca kitab yang hampir semuanya menjanjikan kebahagiaan-kebahagiaan kosong. Lamunan hayal yang membuat orang seperti boneka atau seperti dalam mimpi, tak pernah dapat melihat kenyataan hidup seperti apa adanya. Hem, kutub buku. Mempelajari segala hal dari buku, apa sih artinya? Hanya merupakan pendapat orang lain belaka, pendapat para penulisnya, pengarangnya. Jika si pengarang bijaksana dan pandai, belum tentu kita ketularan kebijaksanaan dan kepandainya, akan tetapi kalau si pengarang dungu, kita terseret ke dalam kedunguannya. Kun Liong mengangguk-angguk. Kau betul, ucapanmu tepat sekali, Hang Ing. Kau yang pandai bicara tentang kebahagiaan, apakah engkau pernah merasa bahagia, Kun Liong? Kepala yang gundul itu tak bergerak sampai lama, kemudian dia menggeleng ragu. Kalau kuingat-ingat, aku hanya terlalu sering merindukan kebahagiaan. Kalau aku sedang sakit terbayang olahku betapa bahagianya kalau sehat, padahal kalau sehat tidak terasa lagi kebahagiaan dari kesehatan itu. Bagi orang lapar, kebahagiaan adalah kalau memperoleh makanan. Pendeknya, kebahagiaan selalu berada di masa depan, sebagai harapan dan keinginan yang dikejar-kejar, tapi sesudah terpegang oleh tangan, kebahagiaan itu sendiri terbang lenyap, dan tampak di depan lagi, seperti seekor burung merpati, kelihatan jinak namun tak pernah dapat ditangkap. Entahlah, kurasa aku belum pernah menangkapnya. Bagaimana saat sekarang ini? Apakah kau merasa bahagia? Hang ing bertanya sambil menatap wajah tampan itu. Sekarang ini. Ah, pertanyaanmu tadi sungguh aneh, Hang ing bagaimana aku bisa berbahagia dalam keadaan begini? Tidak, aku malah merasa susah dan sengsara karena kita berdua harus saling berpisah dalam keadaan seperti ini, menjadi orang-orang buruan pemerintah. Kita akan saling berpisah dan entah bagaimana jadinya kelap dengan nasib kita masing-masing. Tidak, Hang ing, saat ini aku tidak bahagia. Tapi aku berbahagia, Kun Leong. Hai, kau. Hem, agaknya pengetahuan dari kitab-kitabmu tak ada gunanya, Kun Leong. Tahu dari kitab saja percuma, yang penting harus menghayatinya sendiri. Tapi, kau, kau berbahagia? Mana bisa? Mana mungkin? Mengapa tidak mungkin? Aku merasa berbahagia. Mengapa tidak mungkin? Sebabnya? Apa sebabnya? Hanya berbahagia, titik. Tidak ada sebabnya lagi. Tapi, hai. Siapa itu Kun Leong berseru keras karena pada saat itu terdengar suara tertawa, suara ketawa yang luar biasa nyarinya sehingga menggetarkan seluruh hutan, kemudian bergema di semua penjuru hutan itu. Kun Leong kembali meloncat, mengejar ke sana-sini karena sukar mencari dari mana asal suara ketawa itu. Namun ternyata sia-sia belaka. Seperti juga tadi, walaupun dia sudah menyelidiki dari atas pohon, tidak tampak bayangan seorang pun manusia. Dia melayang turun lagi, mencari ke sana-sini dibalik semak-semak dan kini Hong Ing juga ikut mencari. Akhirnya mereka berdua saling pandang dan Hong Ing bergidik. Bu, bukan manusia katanya berbisik dan wajahnya yang cantik itu jelas terlihat ngeri dan takut. Dia memang seorang darah yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Akan tetapi menghadapi suara ketawa menyeramkan yang tidak ada orangnya itu, benar-benar membuat nyalinya menyempit. Ah, tidak mungkin. Tentu manusia. Biar ku cari lagi dari atas pohon tertinggi itu Kun Leong meloncat lagi ke atas pohon dan memanjat dari cabang ke cabang sampai dia berada di puncak pohon. Dia mengintai keempat penjuru dan tiba-tiba dia melihat debu mengebul tinggi dari arah barat. Pasukan berkuda. Melihat bendera dan pakaian seragam, tahulah dia bahwa tentu pasukan itu pasukan pemerintah yang mengejar dia dan Hong Ing. Maka cepat-cepat dia melayang turun lagi. Ada pasukan berkuda dari barat, tentu mengejar kita katanya. Ah, bagaimana baiknya Hong Ing berkata, memandang wajah Kun Leong dengan bingung. Kita lari saja. Di antara mereka tentu terdapat orang pandai, mungkin yang tadi tertawa adalah orang mereka. Hayo kita lari ke timur maka larilah kedua orang muda itu menuju ke timur. Mereka lari secepatnya, menyusuri sepanjang pantai sungai Wong Ha terus ke timur. Beberapa hari kemudian kedua orang muda yang melarikan diri itu sudah tiba di lembah muara sungai Wong Ho, dekat dengan pantai Teluk Kohai. Cepat keduanya memasuki hutan dan akhirnya Kun Leong menemukan kuil Kuan Im Biu yang berada di dalam hutan itu. Sebuah kuil kecil yang terpencil sendiri di dalam hutan. Kuil kosong dan biarpun di situ masih terdapat meja semah yang dan beberapa buah bangku, namun semua bangku itu kotor dan bahkan arca Kuan Im Pohusat juga tidak ada di situ. Akan tetapi Kun Leong memang sudah mempersiapkan diri ketika lari dalam beberapa hari ini. Dia sudah membeli banyak lilin serta hiu, maka bersama Hong Ing dia cepat-cepat membersihkan kuil itu kemudian menutupi tempat arca dengan sapu tangan sutera milik Hong Ing agar dari luar tidak kelihatan tempat arca yang kosong, mengatur lilin di atas meja. Pendeknya keduanya berusaha keras supaya kuil itu kelihatan sebagai kuil yang masih bekerja. Tiga hari mereka bersembunyi di kuil itu. Pada hari keempatnya, dari jauh telah terdengar derap kaki kuda. Mengertilah kedua orang muda itu bahwa para pengejar mereka sudah tiba di dalam hutan itu. Maka sibuklah mereka berdua. Kun Leong menyalakan lilin, memasang belasan batang hiu dan menancapkannya di atas meja sehingga asap hiu yang harum semerbak keluar dari kuil itu. Tidak lama kemudian terdengarlah suara jernih dari Hong Ing yang sudah berliam keng, membaca ayat suci, sambil mengatur iramanya dengan memukul alat yang khusus dibuat untuk itu dan yang masih ada di dalam kuil. Kun Leong sendiri juga sudah menutupi kepalanya dengan kain putih meniru gaya Hong Ing, dan sambil berlutut dan mulut kemak tekemik dia pun, tekun memukul alat untuk liam keng itu dengan gencar. Maka ramailah kuil itu, suara Hong Ing berliam keng diiringi suara tak tok tak tok nyaring. Suara ini ditambah asap hiu mengepul harum memang cukup mendatangkan suasana kuil. Dengan hati berdebar tegang kedua orang itu berlutut dan sengaja memilih ruang dalam yang gelap, menghadapi meja sembahyang dan menundukan muka sehingga penutup kepala itu menutupi muka mereka dari samping. Dilihat sepintas lalu, tentu saja mereka merupakan dua orang nikau yang sedang tekun membaca doa dan suara Hong Ing tidak dapat disangsikan lagi sebagai suara seorang wanita, seorang nikau. Derap kaki kuda makin jelas terdengar dan akhirnya terdengar teriakan dan rombongan itu berhenti di luar kuil. Tepat seperti yang dikhawatirkan oleh Kun Leong, beberapa orang meloncat turun dari kuda dan memasuki kuil. Langkah kaki-kaki yang kasar memeriksa ke dalam kuil dan akhirnya memasuki ruangan di mana dia dan Hong Ing berlutut. Hong Ing semakin gencar membaca doa, demikian cepatnya sehingga menyelimuti suaranya yang agak gemetar saking pegangnya. Tidak ada nikau lain, hanya ada dua orang ini, terdengar suara orang laki-laki. Tentu tidak berada di sini. Kalau ada, tidak mungkin mereka dapat bersembunyi, kata suara laki-laki kedua. Nanti dulu suara wanita ini membuat Kun Leong terperanjat bukan main. Itulah suara si gendut Kim Seng Sio Chia dan diam-diam dia bergidik. Wanita gendut ini amat cerdik dan ternyata Kim Seng Sio Chia sudah memandang ke arah sepatu yang dipakai Kun Leong dan Hong Ing He, nikau. Berhentilah dahulu berliam kengkim Seng Sio Chia membentak. Apakah kalian melihat seorang pemuda gundul dan seorang nikau muda lewat di tempat ini? Hong Ing terus berliam keng dengan suara semakin nyaring, sedangkan Kun Leong cepat menggeleng-gelengkan kepala tanpa menjawab. Mulutnya terus berkemak kemik adapun tangannya makin gencar memukul alat itu. Hahaha, dua orang nikau ini mana melihat hal lain kecuali berliam keng? Mereka akan berliam keng sampai mati, memesan tempat di sorga, hahaha terdengar suara lelaki pertama. Terdengar langkah kaki mereka meninggalkan tempat itu dan hati Kun Leong sudah mulai lega ketika tiba-tiba suara Kim Seng Sio Chia membuatnya terkejut setengah mati. Nikau, kenapa sepatu kalian kotor berdebu? Pertanyaan itu diucapkan dengan bentakan yang begitu mendadak sehingga Kun Leong yang terkejut itu menjawab gagap, Oh, ah, belum kami bersihkan. Dia terbeialak dan melongo saat melihat kesalahannya sendiri. Dalam guguknya dia telah membuka mulut memperdengarkan suaranya yang tentu saja tidak pantas menjadi suara seorang wanita, malah dengan mengatakan bahwa mereka berdua belum membersihkan sepatu berarti dia telah membuka rahasia. Tangkap mereka Kim Seng Sio Chia berseru keras dan terdengarlah cambuk hitam di tangannya bersuitan. Kun Leong dan Hang Ing sudah meloncat bangun dan sambil mendorong tubuh Hang Ing agar mundur, Kun Leong sudah menggerakkan ranting yang berada di tangannya untuk menangkis cambuk. Memang dia sudah menyembunyikan dua batang ranting itu di dalam jubahnya tadi, menjaga segala kemungkinan. Setelah melihat bahwa dua orang itu adalah orang-orang yang mereka kejar, Kim Seng Sio Chia dan dua orang Kang Owi yang tadi melakukan pemeriksaan cepat melompat keluar karena mereka bertiga maklum betapa lihainya dua orang itu. Kun Leong berbisik, hati-hati, Hang Ing kita harus mencari jalan keluar dan melarikan diri. Hang Ing hanya mengangguk, akan tetapi sedikitpun hati darah ini tidak khawatir. Dia berada di samping Kun Leong dan kenyataan ini mendatangkan keberanian luar biasa. Dia lalu mengikuti Kun Leong berlomcatan keluar dan begitu tiba di luar kuil, tampaklah oleh mereka musuh-musuh mereka dengan lengkap. Pangeran Han Weong, Kim Seng Sio Chia, Gobi Sien Kou, para panglima pengawal dan masih tampak belasan orang yang melihat pakaian mereka tentulah orang-orang Kang Owi. Kun Leong merasa heran melihat ada orang-orang Kang Owi membantu pemerintah untuk menangkap orang buruhan. Dia tidak tahu bahwa orang-orang ini bukan semata metu ingin membantu pemerintah, akan tetapi lebih condong untuk ikut mencari bokor emas karena mereka menganggap bahwa Kun Leong satu-satunya orang yang agaknya tahu di mana adanya bokor emas yang tulen. Di samping mereka ini, masih ada serigu pasukan terdiri dari 50 orang prajurit. Maklumlah Kun Leong bahwa amatlah berbahaya melawan orang sebanyak itu. Apalagi jika mengingat akan kepandayan orang aneh yang tadi mentertawakannya, yang dia tidak tahu siapakah orangnya di antara para orang Kang Owi itu. Kalau melawan tentu akan membahayakan keselamatan Hong Ing. Maka tanpa banyak cakap lagi, tiba-tiba dia merangkul pinggang Hong Ing, mengempitnya dan membawanya meloncat sambil mengerahkan ginkangnya. Tubuhnya mencelat ke sebelah kiri, ke arah orang-orang Kang Owi karena dia sudah tahu akan kelihayan Kim Seng Sio Chia dan Godi Sien Kou yang berada di depannya. Kejar! Tangkap! Empat orang Kang Owi yang kebetulan berada di sebelah kiri telah menyambit Kun Leong, akan tetapi tangan pemuda ini menggerakkan rantingnya sehingga berturut-turut robohlah empat orang Kang Owi itu sebelum mereka tahu bagaimana mereka dapat dirobohkan. Gerakan ranting itu hebat bukan main karena memang Kun Leong telah memainkan ilmu tongkat siang Leong Pang yang amat luar biasa. Setelah berhasil merobohkan empat orang itu, cepat Kun Leong melarikan diri dan setelah agak jauh barulah dia melepaskan tubuh Hong Ing, memegang tangan darah itu kemudian mengajaknya berlari terus menuju ke timur. Di belakang mereka terdengar teriakan-teriakan orang dan derap kaki kuda. Mereka dikejar terus oleh rombongan itu. Sehari semalam mereka terus melarikan diri dan pada sore harinya, mereka tiba di pantai Teluk Pohai. Jalan buntu. Di hadapan mereka membentang luas air laut dan di belakang mereka rombongan itu masih mengejar terus. Melihat keadaan ini, Hong Ing memegang lengan Kun Leong dan berkata, Kun Leong, kau larilah selagi masih ada kesempatan. Tiada gunanya lagi kau mati-matian melindungiku, Kun Leong. Sampai mati aku akan berterima kasih kepadamu, akan tetapi janganlah kau mengorbankan diri untukku. Pergilah dan tinggalkan aku di sini. Aku dapat menghadapi mereka. Kun Leong mengerutkan alisnya. Kau dapat menghadapi mereka? Bagaimana? Kau tentu akan ditangkap oleh gurumu dan akan dipaksa menikah dengan pangeran itu kalau tidak dibunuh. Aku tidak takut. Aku akan melawan dan kalau aku kalah, sebelum ditawan aku dapat membunuh diri. Tidak Kun Leong mencengkeram lengan darah itu sampai Hong Ing merintih, baru dia teringat dan melepaskannya. Aku tidak akan pergi meninggalkanmu selama aku masih hidup. Aku tidak bisa membiarkan engkau ditawan atau membunuh diri. Hong Ing, jangan bicara yang bukan-bukan, mari kita lawan mereka. Kita bukanlah orang-orang lemah dan lebih baik mati sebagai harimau daripada mati seperti babi, mati konyol. Hong Ing menggigit bibir dan dua titik air matanya jatuh. Dia tidak mampu menjawab lagi, hanya mengangguk-angguk. Sementara itu, dari jauh sudah tampak debu mengebul dan tak lama kemudian kelihatan rombongan pengejar itu mendekati pantai. Hong Ing, jangan kau bergerak dulu, kau berdiri sajalah di belakangku. Sambil berkata demikian, Kun Leong memegang tangan darah itu lantas meloncat ke atas sebuah batu karang besar yang berada di pinggir laut itu. Dengan sikap gagah dia berdiri tegak. Hong Ing di belakangnya seolah-olah dia hendak melindungi darah itu dari segala mara bahaya. Rombongan pengejar itu berhenti di depannya. Mereka segera turun dari atas kuda dan memandang pemuda itu, tidak berani sembarangan turun tangan melihat sikap pemuda itu yang sama sekali tidak kelihatan gentar. Kemudian terdengar suara Kun Leong lantang bergema. Pangeran Hon Leong sebagai seorang pembesar tinggi, seorang bangsawan agung, ternyata tingkah lakumu sama sekali tidak patut menjadi taulah dan rakyat. Engkau hendak menggunakan pengaruh kedudukan dan kekuasanmu untuk memaksa seorang darah agar menjadi istrimu. Engkau tidak bercermin. Lihatlah mukamu sendiri dalam cermin. Engkau juga hanya seorang manusia biasa, Tidak ada bedanya dengan aku atau Hang Ing. Mengapa engkau hendak memaksa dia menjadi istrimu? Kalau seorang pembesar sebejat engkau wataknya, bagaimana pula dengan bawahanmu yang akan mencontoh perbuatanmu? Mendengar ini, muka pangeran itu sebentar merah dan sebentar pucat. Dia marah sekali, karena menganggap pemuda itu terlampau kurang ajar, tidak tahu apa yang dideritanya selama ini, dia benar-benar cinta kepada Pek Hang Ing, darah perkasa yang dikaguminya. Dia telah mengajukan lamaran secara baik-baik dan sudah diterima oleh Godi Sienkou sebagai wali darah itu. Bagaimana dia dimaki-maki seperti itu? Adalah pemuda itu yang kurang ajar dan tidak patut melarikan calon istri orang. Kim Seng Sio Chia, engkau juga seorang wanita yang berahlak bejat. Apakah engkau tak malu hendak memaksa seorang pria seperti aku menjadi suamimu? Engkau sepatutnya berjodoh dengan pangeran Hon Wiyong, karena sama-sama hendak memaksa orang untuk menjadi jodohnya. Kim Seng Sio Chia tertawa lebar. Bocah lucu, kalau sudah tertawan, aku akan menjewer telingamu biar kau bertobat, hai hai hai. Dan engkau, Godi Sienkou, guru macam engkau ini pun bukan merupakan seorang guru yang baik. Mana ada guru yang katanya mencinta muridnya hendak menjerunguskan murid sendiri? Jelas bahwa muridmu, Pek Hang Ing, tidak suka menjadi istri pangeran Hon Wiyong, akan tetapi kau hendak memaksanya. Aku tahu hal ini adalah karena kau ingin mendapatkan kehormatan dan harta. Engkau tidak patut menjadi guru, pantasnya sikapmu itu sikap seorang biang pelacur. Dan kalian orang-orang kengau dan para prajurit. Percuma saja hidup seperti kalian ini, mencari uang dan kedudukan dengan jalan membunuh orang lain. Kalian merupakan boneka-boneka sial yang mau saja ditipu serta diperalat oleh segelintir manusia macam pangeran Hon Wiyong yang mengejar kedudukan. Betapa murah harga diri dan nyawa kalian. Sebu. Bunuh saja keparat itu tiba-tiba saja terdengar perintah yang keluar dari mulut pangeran Hon Wiyong. Dan tangkap nona itu. Tidak. Jangan bunuh calon suamiku Kim Seng Sioci yang membantah. Menyerbulah semua orang itu ke Batu Karang dan terpaksa Kun Wiyong meloncat turun lalu mengamuk dengan sepasang ranting di tangannya. Dia mainkan siang Wiyong Pang, maka berturut-turut robohlah beberapa orang prajurit yang terdekat. Akan tetapi betapapun juga, Kun Wiyong tetap tidak mau membunuh orang dan selalu mengatur gerakan kedua ranting di tangannya sehingga yang roboh olehnya hanya menderita tertotok, luka ringan atau patah tulang saja. Dalam waktu singkat Kun Wiyong sudah dikeroyok seperti seekor jangkerik dikeroyok banyak sekali semut yang nekat. Melihat betapa Kun Wiyong dengan nekat menghadapi pengeroyokan sedangkan semua itu dilakukan demi melindunginya, Hang In segera meloncat turun pula dan mengamuk. Dia ingin mati di samping pemuda ini. Seru dan hebat sekali pertandingan berat sebelah yang berlangsung di tepi pantai yang berhutan itu. Hang In telah berhasil merampas sebatang pedang milik seorang di antara pengeroyok dan kini dia mengamuk seperti seekor singa betina. Hanya subonya seorang saja yang disegaminya dan dia sama sekali tidak mau melawan subonya, maka setiap kali gurunya ini menerjang, dia selalu lari ke lain bagian untuk mengamuk di antara para pengeroyoknya. Melihat ini Kun Wiyong mengerti bahwa kalau Gobi Sien Kou mendesak dan memaksa Hang In melayaninya, darah itu tentu akan mengalah dan akhirnya dapat tertawan. Maka dia selalu menggerakkan sepasang rantingnya untuk menghadang dan mendesak Gobi Sien Kou sehingga nenek ini tidak sempat lagi mengejar Hang In biarpun dia sudah memiliki tingkat kepandayan silat yang tinggi sekali, namun Kun Wiyong merasa kewalahan juga menghadapi pengeroyokan orang-orang pandai itu. Apalagi dia tidak mau membunuh orang. Kim Seng Sio Chia dengan cambuk hitamnya, Gobi Sien Kou dengan tongkat bututnya, dan tujuh orang kengou yang memegang bermacam senjata dan rata-rata mempunyai kepandayan tinggi, membuat Kun Wiyong repot sekali. Namun dia terheran-heran mengapa di antara mereka ini tidak terdapat orang sakti yang telah mengganggunya dengan suara ketawa itu dan hal ini melegakan hatinya. Kalau ada orang itu, agaknya dia tidak akan dapat lama bertahan. Akan tetapi sekarang dia makin terdesak juga karena untuk menggunakan TKH Iibeng yang diandalkannya, tidak ada kesempatan baginya. Berulang kali Kim Seng Sio Chia memperingatkan kawan-kawannya dengan teriakan agar jangan sampai menjadi korban TKH Iibeng. Awas teriaknya. Dia pandai ilmu mukjidat TKH Iibeng. Jangan biarkan tubuh kalian menyentuhnya, gunakan saja ujung senjata untuk mendesak. Tangkap dia. Dengan peringatan ini, memang para pengeroyok hanya mengurung saja, tidak berani terlalu mendesak sehingga dia tidak terancam bahaya oleh senjata lawan, namun dengan dikurung ketat seperti itu, dia juga takkan dapat meloloskan diri dan pula dia tentu akan kehabisan tenaga. Di samping ini, yang menggelisahkan hatinya adalah bahwa dia tidak dapat menolong Hang Ing dan hanya dapat melihat dengan hati gelisah betapa darah itu pun dikeroyok oleh banyak sekali panglima dan prajurit. Selagi Kun Liong merasa bingung sekali, mendadak dia melihat bayangan seorang gadis yang membuatnya gerang dan jantungnya bergebar. Akan tetapi hatinya yang gembira itu segera berubah heran dan bingung, juga kecewa ketika melihat bahwa gadis itu yang bukan lain adalah Chia Gio Keng, datang bersama dengan Liong Bukong, putra dari ketua KWI Engpang. Saking herannya, dia tidak jadi berteriak memanggil dan dia melihat betapa darah itu bercakap-cakap dengan pangeran Hon Wiong. Tidak lama kemudian terjadilah hal yang sama sekali tidak disangkanya akan tetapi yang segera dapat dimengertinya. Chia Gio Keng bersama Liong Bukong sudah menyerbu ke medan pertandingan dan ikut pula mengeroyoknya. Tanpa menegur pun taulah dia mengapa Gio Keng membantu pangeran Hon Wiong. Ayah darah itu, supeknya si pendekar sakti Chia Keng Hong, adalah orang yang terkenal sering membantu pemerintah. Maka sekarang puterinya tentu saja membantu pasukan pemerintah, apalagi karena agaknya pangeran itu sudah memutar balikan kenyataan ketika bicara dengan Gio Keng tadi. Benar saja dugaannya. Sambil menudingkan pedangnya Gio Keng memaki, Yakun Liong. Kenapa kau menjadi begini tersesat? Lebih baik kau menyerah agar mendapatkan pengadilan yang resmi. Kau telah melarikan istri orang? Sungguh terlalu kau? Jangan dengarkan obrolan pangeran konyol itu, Gio Keng teriak Kun Liong penasaran. Gadis ini mau dipaksanya menjadi istrinya, aku hanya menolong. Aku tahu akan watak matuk keranjangmu. Gio Keng mementak dan kini pedangnya ikut bicara. Juga Liong Mukong yang damdiam tersenyum dirang ikut pula menerjang maju. Tentu saja Kun Liong menjadi semakin kewalahan. Baru menghadapi pengeroyokan tadi saja dia sudah repot bukan main, kini ditambah dua orang yang mempunyai kepandayan begini tinggi, tentu saja dia menjadi makin sibuk. Seperti diceritakan pada bagian depan, Gio Keng dan Mukong sedang meninggalkan pantai Pohai, baru saja mereka mengambil pusaka-pusaka yang disembunyikan pemuda itu dan hendak berangkat ke Xiaolim Si. Di tepi pantai ini, dekat muara karena mereka bermaksud mempergunakan perahu, mereka melihat ramai-ramai dan ternyata Yop Kun Liong si pemuda gundul yang dikeroyok oleh pasukan tentara. Tepat seperti diduga oleh Kun Liong, Gio Keng yang bicara dengan pangeran Hon Wiong dan menanyakan peristiwa itu, mendengar bahwa Kun Liong melarikan gadis yang menjadi istri pangeran itu. Tentu saja Gio Keng menjadi marah dan langsung menyerbu bersama Mukong. Tubuh Kun Liong sudah basah semua oleh keringat, seperti juga tubuh Hang Ing yang membela diri mati-matian. Hanya bedanya, kalau orang-orang yang dirobohkan oleh Kun Liong hanya menderita tulang patah atau tertotok lumpuh, tetapi mereka yang roboh oleh pedang Hang Ing tidak dapat bangkit lagi, bahkan banyak yang tewas seketika. Namun Hang Ing sendiri juga sudah menderita beberapa luka-luka ringan di lengan dan pahanya. Betapapun juga, darah ini mengamuk terus, mengambil keputusan untuk mempertahankan diri sampai titik darah terakhir. Diam-diam Chia Gio Keng heran bukan main, juga kagum sekali. Baru sekarang ini dia menyaksikan dengan matanya sendiri betapa lihainya pemuda gundul itu. Ilmu tongkat yang dimainkan oleh kedua tangan Kun Liong yang menggunakan sepasang ranting benar-benar sangat luar biasa, aneh dan juga tangguh sekali. Belum pernah Gio Keng menyaksikan ilmu tongkat sehebat itu. Kemana pun tongkat berkelebat, tentu ada pengeroyok yang terdesak hebat, dan dari mana pun datangnya hujan senjata tentu dapat ditangkis oleh sebatang di antara dua ranting itu. Dan kekebalan tubuh Kun Liong juga mengagumkan sekali. Beberapa kali tubuh pemuda itu terkena bacokan, akan tetapi hanya bajunya saja yang robek sedangkan kulit tubuhnya sama sekali tidak terluka. Tentu saja bacokan dan gebukan itu hanya dilakukan dengan senjata biasa. Buktinya, pemuda itu sama sekali tidak pernah berani menerima dengan tubuhnya sambaran pedangnya, gim hawe a kiam, dan pedang lwi kong kiam di tangan bukong. Jelas bahwa kekebalan tubuh Kun Liong masih belum sanggup menahan pedang pusaka. Dan sekali ini Gio Keng yang cerdik ternyata salah duga. Ketika tubuh Kun Liong terkena hantaman golok, pedang atau tombak, bukan sekali-kali dia menerima senjata itu dengan sengaja, melainkan karena terlalu banyaknya senjata yang datang menyerangnya hingga membuat dia tak sempat mengelak atau menangkis lagi. Maka terpaksa dia mengerahkan sinkang melindungi tubuhnya sehingga kulitnya menjadi kebal. Dan kalau dia menghendaki, belum tentu pedang pusaka itu dapat pula melukai tubuhnya. Tentu saja Kun Liong tidak mau mencoba-coba, karena selain berbahaya, juga dia tidak menghendaki kalau putri supeknya ini merasa terhina.